Pemirsa Terdakwa Mario Dandi Satrio difonis pidana penjara selama 12 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Mario pun dibebankan biaya restitusi 25 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai, Mario terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan berat terhadap David. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan memberatkan dan meringankan untuk anak eks pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo itu. Hal memberatkan bagi Mario adalah perbuatannya sangat kejam, bahkan menikmati perbuatannya dengan selebrasi. Tindakan Mario pun merusak masa depan David. Putusan ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Mario dihukum pidana selama 12 tahun penjara. Satu, unit mobil Robicon, pangkar 36. Setiaw alias Dandi telah terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Dua, menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi, Setiaw alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Tidak, menetapkan lamanya penangkapan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan surunan dari pidana yang dicatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebankan, lima membandingan terdakwa Mario Dandi, Setiaw alias Dandi membayar restriksi kepada anak korban Chris Talino David Usura alias Maring sebesar Rp25.150.161.900.000. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.